Datang berita terkini Juni 2016 pembalap Repsol Honda, Mark Marquez semakin kokoh di puncak lasemen sementara kejuaraan dunia motom 2016. Itu setelah ia berhasil finish kedua di GPA Sen Belanda, Minggu, tanggal 26 bulan 6 tahun 2016, malam tadi. Sesaat lalu, Mark Marquez menggugah sebuah foto balapan dirinya di tengah hujan lebat di sirkuit Asen. Belanda, Marquez mengatakan, kondisi cuaca di Asen memang sangat ekstrim saat balapan berlangsung. Hari ini sirkuit sangat ekstrim, kami harus menyelesaikan balapan dengan cara apapun, kicau dia. Sebelumnya, Mark Marquez juga mengatakan, balapan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Apalagi, musim ini persaingan di klasemen motom sangat ketat. Balapan ini sangat penting untuk mengantarkan saya kepada juara dunia motom. Katanya, ia juga menambahkan, dirinya akan terus menjaga peluang untuk juara dengan terus meraih poin di setiap balapan motom. Setiap raca tentu kami, Repsol Honda, harus terus meraih poin agar bisa mempertahankan posisi hingga akhir. Demikian dia. Terima kasih telah menonton!